ya masalah sana Henry Phil pakai tangan langsung ya tanpa sarung tangan gitu ya ada yang dari pas di video part 3 rakit Gundam Berbatos ada yang bilang tangannya laki ada yang bilang tangan laki itu kalau gak salah ada dua orang ada yang biasa tangannya sana wangi-wangi terus ada yang bilang juga wah kakak pede pakai kakak pede tanpa sarung tangan gitu kan ada juga yang lain kali pakai sarung tangan ya biar aman ada juga yang gitu jadi sana pengen membuat konfirmasi kenapa sana Henry Phil langsung tangan ya tanpa sarung tangan tapi memang sebelumnya itu sana Henry Phil pakai sarung tangan sih ya sarung tangan tebal jadi sarung tangannya sana itu sarung tangan tebal kayak gini sarung tangan hangat sana gak punya sarung tangan tipis dan ini biasa buat kalau kita dingin kedinginan buat menghangatkan diri menghangatkan tangan pakai sarung tangan ini sih gitu nah pas sana apa ya pas sana kita mencoba untuk ngerakit Gundam ketika sana pakai sarung tangan ini entah kenapa tangannya sana itu kurang sensitif gitu apalagi Gundam kan partnya kecil-kecil banget tuh terutama yang bagian kepala itu kan bagian kepala itu sumpah kecil banget itu kelihatan gak ini ini sana udah taruh di action base nya jadi bagian kepala ini kan kecil banget partnya terus beberapa juga kecil-kecil meskipun ini high grade ya ada yang lebih kecil kan real grade ya tapi karena part yang kecil itu ketika sana pakai sarung tangan itu gak sensitif apa ya sensitifitasnya kurang gitu gimana ya jadi ini sebenarnya udah megang partnya belum ini sebenarnya udah motong partnya belum jadi kayak gitu jadi sana putuskan untuk melepas sarung tangannya dan ya seperti inilah tangannya sana gitu terus ada juga yang bilang lain kali pakai sarung tangan ya biar aman alhamdulillah sih sampai sekarang sana motong-motong partnya berbatos ini aman-aman aja di tangannya sana gak melukai tangan sana juga karena memang sana motongnya nyari amannya biar gak kejepit atau terlalu mepet dengan jari seperti itu terus buat kalian yang bilang tangan sana laki tangan laki kalian nilai sendiri ya tangannya sana gimana ya tapi ya seperti inilah tangan seorang sana berasal dari keturunan keturunan dan juga memang olahraganya sana ya kalau kalian sering tahu tangan yang tidak lentik seperti ini maafkan sana yang tangannya tidak lentik seperti cewek-cewek yang lain ya maaf ya tangannya sana memang tidak lentik sih tapi ini karena memang olahraganya sana juga sih jadi ya efeknya seperti ini jadi kayak tangan laki berotot ini sana cewek jujur sana cewek beneran sana cewek jadi ya seperti inilah tapi sana bersyukur sih tangannya seperti ini karena di keseharian sana di aktivitas sana sana termasuk cewek paling kuat maksudnya bukan kuat dari hati-hat aja ya strong gitu loh guys ya seperti itulah jadi ya apa ya kelihatan kayak tangan cowok banget sih memang jujur cowok bersana itu suka kayak gini gitu kayak misal nge-cosplay atau gimana gitu kelihatan gak pernah dikelihatin tangannya gitu dari gini jadi gini beneran gegaman sana itu paling kuat makanya pas kemarin ngerakit gundam itu sana beneran berhati-hati gitu kalau misal kayak kucing ya tangan sana gak cantik cantik amat tapi memang seperti itu jadi awal tadi sana udah konfirmasi kenapa hand reveal tanpa sarung tangan karena untuk keperluan rakit gundam kalau pakai sarung tangan itu gak sensitif rasanya tangan tapi sana akan tetap berhati-hati ketika botong-botong partnya gundam kemudian tangan sana lagi ya seperti ini memang tapi sana itu cewek ya sana itu cewek ya tolong